Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Sini Fandi, sini. Kalian tuh bener-bener ya? Udah tau Fandi pergi nggak bilang-bilang. Bukannya diantar malah didimin aja. Eh, Mbak yang nggak bisa ngurus anak ya. Mbak ngebiarin Fandi di rumah sendirian terus Mbak yang keluyuran kesana kesini. Dan sekarang Mbak nyalahin kita semua. Mbak, Fandi kalau nggak dibujuk sama ibu, dia nggak akan pulang. Eh, Fandi itu nggak mau pulang karena kalian pengaruhin. Kalian bujuk-bujuk Fandi supaya Fandi benci sama orang tuanya. Sekarang apa? Hah? Fandi banyak ngelawan. Rina, jangan sembarangan kamu ngomong ya. Tidak ada yang mau pengaruhin Fandi. Justru kami yang tidak mau Fandi seperti bapaknya Duraka. Bapak kalau ngomong, jangan sok kayak orang tua bener. Bapak lupa, Pak. Yang bikin Mas Alvan sesara itu siapa? Bapak! Yang bikin Mas Alvan kehilangan rumahnya siapa? Bapak juga! Yang bikin Mas Alvan dipecat dari perusahaan 4 tahunnya juga siapa? Bapak! Sabar, Pak. Nggak usah dilayanin. Terus sekarang apa? Kalian merasa jadi orang kaya, mutama-muta tinggal di rumah seperti ini? Ingat, kalian semua itu masih jadi gembel! Kalian juga numpang tinggal di sini, gaya amat. Astagfirullahaladzim. Iya, tapi seenggaknya kita nggak ngambil rumah orang. Nggak kaya mbak sama Mas Alvan. Kamu ya, jangan pernah ngajar kalau ngomong. Ayo Fandi, kita pulang. Mama muak ngeliat muka-muka orang sok bener ini. Rina, Rina. Kapan kamu sadar? Pantesan Alvan jadi anak dura kau punya istri seperti kamu. Fitri, kamu sudah siap? Ya, Pak. Udah siap. Selamat pagi, Ruslan. Selamat pagi, Bu. Loh, Ton. Kamu kok tahu saya ada di sini? Arief paling ngasih tahu. Bapak nggak keberatan, kan? Enggak. Enggak keberatan, Bapak. Istri Bapak udah kangen sama teman Bapak ini, udah lama nggak ketemu. Gimana kabarnya? Sehat? Baik, Ton. Apa kabar, Pak Tony? Baik. Ibu sendiri bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Tapi sebenarnya ada keperluan. Apa kamu ke sini, Ton? Ini mengenai kerjasama kita yang dulu, waktu kamu masih di bengkel manto. Aku ingin meneruskannya di bengkel kamu. Bagaimana? Kok gitu, Ton? Diterima ini uang mukanya? Ton, tapi saya nggak ada tempat, Ton. Pak, Bapak nggak usah khawatir soal itu. Aku udah urus semuanya. Ada bekas bengkelnya udah nggak kepake. Bapak bisa pake itu. Emang nggak gede sih, tapi cukup. Ton, tempat sudah ada. Apalagi? Semuanya udah beres, kan? Mohon diterima uang mukanya. Oke, saya setuju. Yaudah, Pak. Mau lihat tempatnya sekarang nggak? Iya, Pak. Kita lihat dulu. Jadi, Papa segera buka bengkelnya. Ayo. Mohon maaf. Saya nggak bisa ikut dengan kalian. Karena di kantor lagi banyak kerjaan. Oke, Ton. Terima kasih, ya. Mari. Ini, Pak, bengkelnya. Semua alat-alatnya masih bisa dipake. Komplit. Wah, bagus bengkelnya, ya. Lokasinya bagus lagi. Tapi, kenapa sebelumnya tutup, ya? Oh, yang punya sebelumnya meninggal. Ya, terus dia ninggalin banyak hutang. Ya, terpaksa bengkel ini jadinya disewain deh. Wah, pasti bengkel ini rame. Selain peralatannya komplit, pinggir jalan. Amin. Aku juga udah nggak sabar, Bu. Pengen cepet-cepet buka ini bengkel. Apa? Alhamdulillah. Makasih, ya. Sama-sama, Pak. Bapak juga langsung bisa buka sekarang. Alat-alatnya kan pada bagus semua. Alhamdulillah. Amin kita siap-siap, ya. Insya Allah rame, ya, Pak. Alhamdulillah, Pak. Kita bisa siap-siap sekarang. Kamu bersih-bersih, ya. Iya, iya. Ayo, Pak. Yuk. Bintri yang nyaku, Ibu yang ngepel. Pak Ruslan. Bu Amina, Arief izin pergi sebentar ya. Ada urusan soalnya. Iya, Pak Arief. Terima kasih, ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, ya. David. Hati-hati, ya. Ma, mudah-mudahan bengkel kita nanti ini rame, ya. Banyak digunjungi pengunjung. Insya Allah. Ya, bisa Allah, Pak. Kalau kita berusaha, pasti Allah memberi jalan. Bu, nanti aku juga bakal update di sosmed. Biar orang-orang yang jauh semuanya datang kesini semua. Amin. Amin. Mereka lagi nampain di situ. Hah? Ayo kita pergi. Nanti panti terkelambat. Kamu minta anteri papa kamu aja, ya. Mama dulu sana. Yah, mama pergi lagi. Panti diantar ke siapa, ya. Aduh, Sarah mana sih? Ditelepon gak diangkat-angkat. Pasti gara-gara rindah semua jadi kacau. Enggak tahu aku kangen. Enggak tahu aku kangen. Enggak tahu aku kangen. Apa? Papa kangen sama siapa? Aduh. Oh. Papa kangen sama kamu. Aduh. Kalau papa kangen, papa antikin Fundy dong. Aduh. Papa sibuk. Banyak urusan. Yaudah Fundy gak usah sekolah nih. Hei, serah kamu lah. Fundy bukan kau sendiri aja deh. Aduh. Mesela... Harusah masin bumbu. Ah! Alhooo! Aloo, alho, alho! Aduh... Aduh... Ngapain mbak disitu? Oh, mau ngucapin selamat untuk bapak ya? Karena udah buka bengkel baru. Diem kamu! Pandi mau kemana? Pandi mau sekolah om. Kok jalan kaki? Abisnya papa sama mama gak mau anterin Pandi. Om... Kalau om Arief anterin mau gak? Mau, bener kan om? Mau... Yeayyyyyy Ayo... Pakai sas bibel ya? Iya... Pandi... Kamu punya handphone gak? Punya dong om. Kalau gitu, kamu catet nomor om Arief. Nanti kalau ada apa-apa, kamu telepon om Arief ya. Tapi gak sekarang Pandi bawa handphonenya, kan mau sekolah. Oh gitu... Yaudah kamu catet aja di buku. Nanti di rumah dipindahin ke handphone. Oh iya... Pandi lupa. Udah siap? 0814... 0814... 2501... 2502. Ingat... 2501... 2502. Coba ulang. 0814... 2501... 2502. Bener... Bener... Nanti... Ingat... Kalau ada apa-apa telepon om Arief. Jangan malu-malu. Oke om... Om ku baik banget sih kayak om Rido. Mas! 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 Hei! Mas! 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 Dengerin mas! Ada kabar gak enak mas! Beneran deh ini! Bapak kamu bikin bengkel tuh disitu, udah kesitu tuh mas! Mas! Kok diam aja sih? Dia gak peduli! Maaan sih! Kamu juga mau macem-macem lah! Gak mungkin Bapak bikin bengkel disitu! Uang dari mana? Aduh! Sejak hidup sama kamu, sengsara aku! Udah gak cocok! Maksudnya? Ya iyalah! Liat diri kamu! Kurus! Cerewet! Beda sama cewek-cewek zaman now! Cantik! Seksi! Modis! Pinter! Gak kayak kamu! Nyerocos aja udah kayak lovebird! Udah lah! Berarti mas Afon bandingin saya sama wanita itu! Bu! Bu! Dari siapa Fit? Pantesan dari Alvan! Makanya gak diangkat! Iya bu! Mas Alvan tuh udah bener-bener percaya banget sama Sarah dan dia penasaran banget sama Sarah! Saya bakal terus bikin dia penasaran bu! Iya bener! Laki-laki itu kalo pengen sesuatu semakin dia penasaran semakin dia kejar! Makanya sekarang kita cuekin dia dulu aja! Iya bu udah gitu saya bakal deketin dia terus! Saya bakal korek informasi sebenernya apa yang dia lakuin ke Rido! Bener! Dan ini baru permulaan bu! Ini semua belum setimpas sama apa yang dia udah lakuin ke Bu Amina, Pak Ruslan dan Rido! Masuk! Masuk! Fit Fit! Cero ngambilin kunci yang 18 Fit! Oh iya Pak! Ini ya! Iya kuncinya aja! Ini nanti aja! Papa! Fitri! Ini! Ibu bikinin kopi sama pisang goreng! Nanti aja ma! Nanti aja nanggung ma! Papa! Mama tuh sebentar lagi mau ke warung! Mama mau ke warung? Iya! Fitri! Anterin ibu dulu ya! Ih Papa! Memang ini mama anak kecil kayak Fandi! Mama bisa jalan sendiri kok! Nanti kalo mama jalan sendiri ada laki-laki yang ngeliatin mama nanti suka sama mama! Ya ampun! Mama ini udah tua! Mana ada laki-laki yang suka sama mama! Ya David ya! Ya udah ayo Bu! Aku anterin ya! Biar Papa kerjanya tenang di sini! Jati ya! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Doktor Andre! Halo Dok! Iya! Ini saya! Saya sudah menyiapkan semua perawatan untuk Nur! Jadi besok pagi kamu bawa Nur ya ke rumah sakit! Syukurlah! Iya Doktor! Besok saya akan ke rumah sakit ya bawa Nur! Tapi gimana sama suami saya ya Dok? Saya takut dia akan mengacaukan perawatannya Nur! Soal suami kamu biar saya yang menghadapi! Saya tahu caranya! Kamu gak usah kawal! Iya Doktor! Terima kasih banyak ya! Kemungkinan Ridho hilang di sungai ini! Itu ada tukang bensin! Apa gue tanya ke dia aja kali ya? Siapa tahu dia tahu sesuatu! Permisi pak! Iya pak! Bapak kalau jualan bensin gini biasanya buka jam berapa tutup jam berapa? Kalau saya sih nggak pernah tutup pak! Karena saya tidur di sini! Oh.. Jadi kalau pun saya tidur saya masih bisa dibanguni kalau ada yang beli pak! Iya! Emang ada apa pak? Gini pak! Saya lagi nyari orang! Bapak pernah melihat orang ini nggak? Oh iya iya iya! Saya pernah lihat pak! Cuman waktu itu masih malam pak! Saya masih ngantuk! Sini kurang jelas lihatnya! Yang saya tahu sih dia nak jadi sungai! Cuman saya nggak tahu abis ngapain dia! Iya! Tapi dia pergi kemana bapak lihat? Itu dia pak! Saya pasti... ...pertiduran lagi! Tidur! 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 Ayo! Tidur! 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 Lepatlah! Dokter Andre sudah menyebarkan foto Devano ke semua satpam yang ada di rumah sakit ini Jadi, kalau Devano datang ke sini, keamanan akan melarang dia untuk masuk rumah sakit Aku harus berterima kasih sama dokter Andre, Pak Karena sejauh ini dia sudah melakukan apapun demi kelancaran pengobatan minur Ah, Diva, dokter Andre mau ketemu sama kamu Ayo, ayo, say Iya, ma Dok, dok, gimana keadaan Nur? Keadaan Nur sudah mulai stabil Gimana, dok? Terapi tahap awal berjalan dengan baik, jadi sekarang Nur sudah bisa pulang Syukurlah, kalau gitu Nur gak perlu lagi transfusi darah, kan? Sudah tidak perlu, asal tetap menjalani terapi Alhamdulillah Dokter, terima kasih banyaknya dok, terima kasih Maaf, maaf Saya gak sengaja Gak apa-apa Kamu gak usah khawatir, saya akan pastikan Nur dapat perawatan yang terbaik Terima kasih ya dok Dokter, terima kasih banyak ya dok Sekali lagi terima kasih ya dokter Saya benar-benar berhutang budi sekali sama dokter Sudah jadi tugas saya Terima kasih ya dok Terima kasih ya dok Sama-sama Diva Kamu tuh cantik sekali mau kemana sih saya? Terima kasih ma Tuan dokter Andre mau datang kesini mau makan malam bareng Mama benar-benar setuju sama ide kamu Ya gitu dong Dokter Andre itu layak buat kamu undang makan malam Ini kan cuma sebagai ucapan terima kasih aja sama dokter Andre Iya ya sayangnya, Alhamdulillah ya Tidak 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 Tidak